Hai Rizik sekali tuh di atas biasa simbah ini sama mbak Kakung lagi berantem majikan lagi berantem ini kayak gini nih kalau jaga dolansia yang satu maunya A yang satunya lagi maunya B jadi tawuran mempercayanya jadi biarkan saja Wow mantep banget ini nasi bungkus yang biasa dimakan sama mbak Yuyuk Chiyo teman-teman ini aku ngumpet di dapur ya karena makanan aku lebih enak dari majikan gue aku kalau makan kayak gini mesti ngumpet di dapur tadi aku udah manasin sayur buat simbahku tapi sayur bisa kemarin semua Buyo ngawak cipin hantola cipin hantola Hai buhayo cecila jauh Hai simbak Kakung itu perhatian banget kes Hai selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati begini ya mobil sampah di Taiwan aku mau beli ini mobil untuk hueso ya jadi ini untuk apa ngebuang rongsok hujan ya Allah kalau musim dingin hujan itu rasanya ademnya dobel-dobel ini ada warung Malaysia tapi tutup karena hari ini hari Senin jadi tutup disini gak kena air hujan jadi aku payungnya nganu tutup ini bakul nasi di Taiwan kayak gini ini bakul minuman di Taiwan nih ini baru ya ini baru baru banget kayak gini teman-teman dan jadi tempat tinggalnya aku disini itu lumayan rame jadi kemana-mana itu deket sebenernya ini warung hongkong ini bakul kelambi ini kalau udah sore yang dikit itu banyak banget bakul makanan ini family mart udah nih awet dari seminggu yang lalu orang mati-mati udah nih orang mandek-mandek deh orang mati-mati halo halo itu tadi bakulnya itu tadi bakulnya itu udah akrab sama aku jadi kayak udah kenal aku sering beli sama dia soalnya ini ada pembukaan apalagi ya teman-teman mereka baris gitu nih ini bakul emas di Taiwan ini bakul apa ya kok baitoy baitoy itu baris teman-teman nyebrang jalan ini toko roti di Taiwan 85 derajat ini rotinya lumayan enak dan ini tokonya terkenal aku mau nyebrang disitu mau beli arak lumayan jauh jalannya ya tapi karena sudah tahu jadi gak terasa jauh jadi kalau jajanan disini kebanyakan jual daging babi jadi kalau yang anti banget sama yang gitu-gitu ya jangan ke Taiwan jadi ini aku beli arak ini aku nuker ini botol bawa dari rumah dan 6 aku tuker beli lagi buat beranti masak ini aku belinya bukan di toko jadi kayak toko tapi bukan toko ya jadi kayak rumah orang rumah biasa gitu madul-madul begini tapi ya mereka jual gitu loh ada jual endok juga jual apa segala macem oke ini araknya udah aku beli aku lagi mau nunggu lampu merah lagi payungnya gak aku pake oke males sekarang aku mau beli pampers adanya yang besar oke teman-teman aku sudah pulang udah beli ini capek tadi gak aku videoin karena ribet rempong berat ini halo halo ini gak ada di sini ya gak ada di sini aku bawa aku ternyata aku ada di 7 bang dan aku ada di sini aku ada di sini 7 bang ben itu ada tangan yang baku nanya aku beli dimana kamu belinya di 7 7 pokoknya sampai dulu teman-teman matiin dulu Alhamdulillah teman-teman bawa beda pulang dan ini lagi di dapur kesayangan biasa dan risik sekali tuh di atas biasa si mbah ini sama mbah kakung lagi berantem majikan lagi berantem ini kayak gini nih kalau jaga dolansia yang satu maunya A yang satunya lagi maunya B jadi tawuran mempercayanya jadi biarkan saja dan ini aku mau unboxing ini dibungkus pakai plastik sampah tapi bersih ya pasti jadi tadi aku tuh siang sebenarnya udah makan dan Mbak Yuli temen aku yang di MRT Sini disana yang tinggal di apartemen tinggi itu nawarin aku mau gak nasi bungkus dari pojok joyo boleh lah aku nitip satu harganya berapa mbak harganya 80 NT lauknya apa aja terus mau yang mana aku pilih yang sapi gak tau ini dikasihnya apa tapi pas Mbak Yuli kesini nganterin ternyata aku gak boleh bayar akhirnya yaudah Alhamdulillah berarti ini adalah rejeki aku dari Mbak Yuli ini plastik sampahnya nanti masih aku mau pakai tapi aku udah kenyang temen-temen tadi siang aku makan nasi sama sambal cumi aku masih banyak terus ini aku buat makan malam aja ini aku mau kasih lihat dulu ke kalian isinya apa tapi aku makannya nanti malam aku panasin lagi ya sayang kalau dimakan sekarang itu pasti gak habis oke aku buka dulu buat kalian ya jadi ini aku mau buka isinya apa wow 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 mantep banget ini nasi bungkus yang biasa dimakan sama Mbak Yayuk Ciaio teman-teman sering banget karena dia tuh tempat kerjanya bersebelahan dengan toko Indosana kayaknya sih soalnya aku lihat itu dia sering banget kesana ke toko Indopojokcoyo jadi ini tuh rendang sapi daun singkong dan sayur nangka teman-teman jadi kayaknya tuh enak banget tapi sayang aku masih kenyang jadi buat nanti malam aja itu seperti di luar luar ini masih bagus ya kalau dibandung ke dalam sini seperti ini ya halo teman-teman Alhamdulillahirrohmanirrohim jadi jadi ini udah jam setengah tujuh teman-teman aku ketemu nasi ini ini tuh ini tuh udah aku panasin lagi tadi ya temen-temen ini isinya ada rendang sapi gulai nangka sama daun singkong mantep wanginya mantep ini bisa lihat asetnya enggak soalnya tadi aku panasin pakai microwave soalnya udah dingin ya nih mantep banget tuh temen-temen aku mau cuci tangan dulu aku mau ngambil sambal aku lupa sambal cumiku aku mau ngambil dua dulu ini soalnya aku bikin sambalnya tuh lumayan petis cetar membahannya ya ini aku ngumpet di dapur ya karena makanan aku lebih enak dari majikan gue aku kalau makan kayak gini mesti ngumpet di dapur tadi aku udah manasin sayur buat simbahku tapi sayur sisa kemarin semua terus ada goreng ikan satu juga paling aku kebagiannya secuil ya buat apa di depan juga jadi aku milih ini aja di belakang gini nih ya tak kasih lihat ke kalian dulu nih ada cumi asin terus ada ini rendang sapi ini empuk banget ya nih bisa langsung pakai tangan gini terus ini daun singkongnya boleh nangkanya mantul haa kaya buyo ngapa cipin hentola cipin hentola cuyong lah Hai buhayo cila jauh Hai simba Kakung itu perhatian banget guys jadi kayak Oh apa ya takutnya aku tuh makannya kurang Hai jadi aku di ayo ya Allah ya Robby Hai ditawarin lagi sama makaku Oh nanti ini aku cuci pakai baking soda soalnya berminyak Bismillahirrahmanirrahim tadi aku udah minum sih temen-temen Bismillahirrahmanirrahim hari ini mari makan temen-temen hai 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 tuh daging sapi sama nasinya ini udah kecampur sama kuah-kuah sayur ini mantep banget hai 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 aku kalau makan di depan makan pakai tangan nanti bahan ini komplain nanti dibilang jorok tiga sayur sama nasi jadi satu cuma asinnya tadinya tuh asin banget sekarang gak asin nih gulain angkanya emang bener rasanya enak soalnya aku lihat yuk ciaio itu sering banget makan nasi bungkus dari warung indo ini rasanya emang enak 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 kalau di barung indo ku sini maksud aku yang deket rumah si mbak sini nasinya itu kebanyakan harganya 100 tapi kursinya lebih banyak dari ini kadang aku sampai begah banget kalau yang ini harganya 80 jadi menurut aku oke lah pas gitu gak kekenyangan banget kalau yang toko indos ini kenyang banget menurut aku dia dia sedang dia 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 beca3 dia 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hari ini libur masak Jadi aku malam-malam bisa makan di dapur Terima kasih Penyang banget aku teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim Asal di bekas lap baju ini Oke lah teman-teman Mau cuci tangan Mau berberes tapur yang tadi Aku pakai buat Malasin salibisa kemarin Terima kasih banyak untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video See you next video Aduh Selamat malam Terima kasih.